Sementara itu di Pasar Baru Jakarta Pusat, pebersa petugas juga menggelar operasi justisi dengan merazia para pemilik toko. Meski harus menghadapi protes pemilik toko, petugas bergeming dan tetap menerapkan sanksi tegas bagi mereka yang tak memakai masker. Wanita pemilik toko ini mencoba kabur dari petugas yang melakukan razia masker di Pusat Perbelanjaan Pasar Baru Jakarta Pusat selasa sore. Di lokasi lain, petugas juga menemukan sejumlah pemilik toko yang kedapatan tak mengenakan masker saat berada di dalam toko mereka. Seorang wanita pemilik toko bahkan terus memprotes petugas dengan alasan ia baru membuka masker setelah menyantap makanan. Atas sederet alasan, petugas tetap melakukan penindakan sesuai aturan. Meski menghadapi banyak protes, petugas tetap menerapkan sanksi bagi para pelanggar. Yaitu denda 250 ribu rupiah atau kerja sosial selama satu jam dengan menyapu jalan sambil mengenakan rompi bertuliskan pelanggar protokol kesehatan. penindakan tegas diterapkan di area publik terus dilakukan untuk memastikan setiap warga mengenakan masker sesuai aturan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.